Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini Doa dan harapan saya saudara semua selalu bersuka cita, bersemangat dalam segala keadaan, sehat selalu dan berlimpah berkat Tuhan Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan mari kita berdoa Kami bersyukur ya bapak oleh karena berkat pimpinan perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi ini dan kembali kami ada saat ini semuanya karena kemurahanmu Kami percaya Tuhan menyediakan hal-hal yang baik buat kami Saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu Urapilah kami agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amen Saudara yang dikasihi Tuhan ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Thessalonica pasal 1 ayat yang ketiga Tertulis demikian Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara Dan memang patutlah demikian Karena imanmu makin bertambah Dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat diantara kamu Saudara yang dikasihi Tuhan Dunia dimana kita hidup saat ini semakin berubah dengan cepat Tidak sedikit orang yang mulai berfokus kepada penggunaan artificial intelligence dalam berbagai bidang Karena AI dipandang dapat menciptakan lompatan dan pencapaian besar dalam industri dan banyak hal di kehidupan Kita semua masing-masing pasti punya fokus yang berbeda Sesuai dengan profesi, usaha, pekerjaan, dan kepentingan kita Tapi sebagai orang percaya ada fokus hidup yang sama yang perlu kita miliki di sepanjang tahun 2024 ini Semakin kita masuk lebih dekat kepada akhir jaman Biarlah kita mengingat akan dua hal yang perlu menjadi fokus kita Dalam 2 Thessalonica 1 et 3 ini dikatakan Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara Dan memang patutlah demikian Karena imanmu makin bertambah Dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat diantara kamu Ayat ini menyebutkan tentang iman yang makin bertambah Dan kasih yang makin kuat satu sama lain Dan atas kedua hal ini ada pengucapan syukur yang dinaikan Hal ini menandakan bahwa iman yang bertambah Dan kasih yang semakin kuat Merupakan suatu kemajuan yang diharapkan Untuk terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya Tuhan merindukan kita tetap memiliki iman Dan iman itu semakin kuat Juga Tuhan merindukan agar kita hidup dalam kasih Dan kasih itu semakin kuat Dua hal ini saudara Yaitu iman yang makin bertambah Dan kasih yang makin kuat Hendaknya menjadi fokus kehidupan kita Seiring dengan semakin bertambahnya tahun kehidupan Mengapa kedua hal ini penting? Karena di akhir zaman tantangan yang menyasar iman dan kasih Begitu kuat Sehingga kita perlu menjaga diri kita Tetap teguh dalam iman Tetap teguh dalam kasih Bukan stagnan Bukan biasa-biasa saja Sama seperti tahun-tahun kemarin Tapi semakin bertambah Dan semakin kuat Jangan sampai di tahun 2024 ini Iman kita pada Kristus Menjadi semakin lemah Dan kasih kepada sesama makin berkurang Jangan juga jadi biasa-biasa saja Jangan bangga jadi biasa saudara Mungkin kita merasa iman saya Masih ada Kasih saya juga masih ada Tidak cukup disitu saudara Kita harus miliki iman yang bertambah Dan kasih yang makin kuat Jangan pula iman kita bertambah Tapi kasih berkurang Atau kasih pada sesama makin bertambah Tapi iman pada Tuhan berkurang Yang Tuhan inginkan adalah Baik iman kita Maupun kasih kita Semakin bertambah Dan semakin kuat Dalam keluarga Kasih hendaknya semakin nyata Antara suami dan istri Orang tua dengan anak Kasih menjadi salah satu wujud Dari iman kita Tanpa kasih iman kita menjadi sia-sia Para istri dan para suami Jadilah pribadi yang penuh kasih Kepada pasangan hidup Supaya kehidupan rumah tangga saudara Selalu harmonis dan berbahagia Saudara yang dikasih Tuhan Apapun fokus kita Dalam pekerjaan Dalam usaha Dalam studi Dalam berbagai hal Silahkan dikerjakan Tapi diatas semuanya itu Jangan lupakan fokus kita sebagai orang percaya Yaitu iman dan kasih Yang semakin bertambah-tambah Tantangan di 2024 Jangan membuat kita lemah Dan jangan membuat kita meninggalkan iman Godaan di 2024 Jangan membuat kita kehilangan kasih Tambah iman Dengan merenungkan Mendengarkan dan melangkah dalam firmannya Dan tambah kasih Dengan memintanya kepada Tuhan Dan mewujudkannya dalam sikap perbuatan Kemurahan Seturut dengan kasih Tuhan Kasih karuniannya akan menolong kita Roh kudus akan menguatkan kita Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur untuk firmanmu Yang sudah kami dengar Mengajar kami Membentuk kami Mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup Fokus yang kami harus jalani Di sepanjang tahun ini Tolong kami Tuhan Supaya iman kami tidak biasa-biasa Iman kami tidak stagnan Begitu juga dengan kasih kami kepada sesama Maupun kasih kami kepada Tuhan Tidak stagnan Tidak biasa-biasa Tapi semakin bertambah-tambah Dan semakin kuat ya Tuhan Tolong kami Mampukan kami Kuatkan kami Supaya di tengah-tengah berbagai tantangan Dalam berbagai situasi dan godaan Yang ada di sepanjang tahun ini Kami tetap bertekun dalam iman Semakin bertambah dalam iman Semakin kuat dalam kasih Dan kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan Terima kasih Tuhan kami mengucap syukur Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini Dalam segala tugas aktivitas kami Dalam segala hal yang Tuhan percayakan Untuk kami kerjakan Biarlah di dalamnya semua Nama Tuhan senantiasa dipermuliakan Dan kehidupan kami menjadi berkat Kesaksian bagi banyak orang Kami berdoa mohon lawatan Tuhan Atas setiap kami Yang sakit, yang dalam pergumulan Dalam masalah persoalan Agar Tuhan menjamah, melawat, menyembuhkan Menyatakan kuasa mujizatmu bagi setiap kami Terima kasih Tuhan Kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasihmu Kami percaya Tuhan terus menonton kami Di dalam penggenapan rencanamu Yang indah dan sempurna Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Sorgawi Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dengan roh kudus Menyertai kita semua Sekarang ini dan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat Dan kekuatan buat Sudara semua Dan roh kudus akan menolong Sudara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Sudara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya